Intro Sumbu filosofi telah diwujudkan sebagai fitur perencanaan Yogyakarta menuju warisan dunia dari selatan ke utara sepanjang 6 km yang berpusat pada keraton Yogyakarta dengan atribut sebagai penanda seperti monumen, struktur, dan ruang yang berada di sepanjang sumbu filosofi Tugu Palputi atau Tugu Golong Gilik yang terletak di bagian paling utara sumbu filosofi dari kawasan pencalonan ujung jalan Margo Utomo Dalam sejarahnya, Tugu Palputi menjadi pusat perhatian sultan selama meditasinya untuk bersatu dengan Tuhan atau Manunggaling Kawulogusti Pada Jumat lalu, bertempat di kawasan Tugu Palputi Yogyakarta dilaksanakan kegiatan diklat keistimewaan yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta yang bekerja sama dengan Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofi Dinas Kebudayaan, Keraton Yogyakarta, dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Diklat keistimewaan ini dipandu langsung oleh Dinas Kebudayaan D.I.E. dan Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofi Dengan beberapa materi, salah satunya berupa visitasi atau kunjungan ke area sumbu filosofi Kegiatan ini dimaksudkan agar para peserta lebih memahami makna dari sumbu filosofi Yogyakarta yang akan dijadikan sebagai warisan dunia Yang hari ini nanti di luar wangan untuk kematiannya dari Binas Kebudayaan dari Balai Sumbu Filosofi itu yang menjelaskan tentang sumbu filosofi SDIY Kemudian besoknya akhir dari agenda diklat ini adalah pembuatan semacam RKA, semacam sulam program kegiatan terkait program kegiatan apa yang bisa dibanai dengan dana wisimewaan Seperti itu benar-benar gambaran besar dari kita keistimewaan Diklat keistimewaan ini diikuti oleh 30 peserta yang berasal dari subkoordinator pemerintah daerah Provinsi D.I.E. Para peserta nampak antusias dalam mengikuti kegiatan visitasi ke beberapa titik kawasan sumbu filosofi ini Para peserta berharap jika sumbu filosofi resmi menjadi situs warisan dunia Masyarakat dapat terus menjaganya agar tetap lestari dan dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang Dari Yogyakarta, Tim Liputan, AdiTV